Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam materi tentang imunisasi untuk jemaah haji kita paham bahwa imunisasi ini sangat penting bagi jemaah haji mengapa? karena imunisasi adalah salah satu tindakan preventif pada jemaah haji kita kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan imunisasi yang khusus untuk jemaah haji kita tahu bahwa imunisasi ini adalah suatu tindakan secara preventif untuk mencegah terinfeksi suatu penyakit entah itu karena virus ataupun karena bakteri bahkan karena parasit kita mengenal ada beberapa imunisasi preperjalanan dan siapa yang akan diimunisasi ini sangat tergantung dari pertimbangan-pertimbangan klinis yang pertama tentunya adalah imunisasi yang sudah pernah didapatkan sebelumnya mengapa? karena setiap imunisasi itu memiliki waktu ada imunisasi yang bisa sekali seumur hidup tetapi ada imunisasi yang harus diulang mengapa? ya karena sistem pertahanan tubuh kita harus kembali diingatkan untuk bisa tahan terhadap penyakit tertentu kemudian yang kedua juga berkaitan dengan kebutuhan kesehatan contoh yang paling mudah adalah saat ini saat pandemi COVID-19 kita melihat bahwa kebutuhan tentang vaksinasi untuk COVID-19 menjadi sesuatu hal yang urgent dan penting untuk melakukan perjalanan sehingga saat ini COVID-19 menjadi salah satu akan menjadi salah satu persaratan bagi perjalanan antar negara kemudian pertimbangan berikutnya adalah pertimbangan dari segi lokasi dan darah endemis pada beberapa daerah misalnya Manningitis kita tahu bahwa Afrika itu ada daerah yang disebut sebagai Manningitis Belt sehingga siapa saja yang akan berkunjung ke sana diharuskan mendapatkan imunisasi Manningitis karena di sana adalah daerah endemis ini adalah contoh pertimbangan-pertimbangan yang harus kita berikan pada saat kita ingin memberikan imunisasi praperjalanan termasuk dalam hal ini adalah imunisasi pada jamaah haji nah kita tahu bahwa jamaah haji Indonesia saat ini profilnya banyak yang berusia lanjut jamaah haji yang berusia lanjut ini rentan terhadap penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada usia lanjut mengapa? karena daya tanpunya sudah lebih rendah yang kedua juga ada komorbid komorbid penyakit-penyakit yang ada pada tubuhnya sehingga pasien-pasien yang berusia lanjut memiliki resiko untuk terjadinya infeksi untuk itu perlu ada vaksinasi di sini untuk apa? ya untuk membuat agar jamaah haji yang berusia lanjut ini aman saat menjalani perjalanan hajinya ada beberapa imunisasi preperjalanan ada yang wajib ada yang disarankan yang saat ini wajib itu ada dua sebetulnya yang sudah resmi oleh badan kesehatan dunia dalam ini adalah WHO yang pertama adalah yellow fever ini jika kita berkunjung ke daerah-daerah khusus di daerah Afrika yang endemis yellow fever wajib kita mendapatkan imunisasi yellow fever sebelum masuk ke daerah tersebut kemudian meningokokus dalam kondisi-kondisi yang biasa setelah tidak terjadi pandemi semua jamaah haji wajib mendapatkan imunisasi meningitis karena kita masuk ke daerah yang berdekatan dengan meningitis belt yang sekarang menjadi perbincangan adalah wajib untuk COVID-19 mengapa? karena ini sudah menjadi pandemi untuk itu kita harus mempersiapkan bahwa ada kemungkinan perjalanan harus menggunakan imunisasi COVID-19 ada yang disarankan yang disarankan itu ada beberapa ada polio ada tetanus ada influenza ada pneumonia itu yang disarankan ada beberapa nanti kita bisa melihat tergantung daerah yang akan dikunjungi dan tergantung pada posisi kesehatan diri kita sebagai gambaran ada beberapa daerah yang mensaratkan vaksinasi tertentu vaksinasi yellow fever misalnya ini jelas menjadi vaksinasi wajib kalau kita pergi ke sebagian besar daerah di Afrika dan beberapa negara di Amerika Selatan vaksinasi hepatitis B vaksinasi tipoid itu menjadi vaksinasi yang diharapkan kalau kita pergi ke beberapa negara yang memang endemis hepatitis ini bahkan saat ini kalau kita mau belajar ke luar negeri diharapkan kita sudah mengendalani vaksinasi ini semua untuk meningokokus khusus ini khusus untuk daerah subsahara itu merupakan daerah meningitis belt daerah-daerah sekitarnya kalau kita berkunjung ke sana kita wajib mendapatkan imunisasi meningitis untuk insipalitis yang khusus yang ada di daerah subkontinal Indian itu ada namanya Japanese insipalitis itu harus dilakukan vaksinasi kalau mau ke sana kemudian ada beberapa daerah yang mewajibkan imunisasi rabies namun yang distandarkan oleh WHO ada dua yaitu yellow fever dan meningitis dari segi imunisasi untuk orang dewasa PAPDI itu sudah memberikan acuan jadwal imunisasi untuk orang dewasa dari sini kita bisa melihat ada beberapa imunisasi yang bisa diberikan pada saat dewasa tidak saja pada saat anak-anak kita bisa melihat di sini misalnya influenza influenza itu bisa diberikan tahunan setiap tahun kita bisa divaksin dengan vaksinasi influenza nanti kita akan melihat jenis-jenis vaksinasinya demikian juga dengan vaksinasi-vaksinasi hepatitis dan lainnya sayangnya kita belum mendapatkan gambaran tentang covid insyaallah sebentar lagi akan ada acuan jadwal imunisasi dewasa untuk covid-19 ini adalah gambaran bagi kita semua bahwa pada orang dewasa pun itu bisa diimunisasi anggapan bahwa imunisasi hanya pada anak-anak itu bisa kita kesampingkan pada orang dewasa pun punya kewajiban untuk dilakukan imunisasi sebagai salah satu bentuk upaya preventif kita akan masuk pada bagian berikutnya masing-masing dari jenis vaksinasi yang perlu diketahui utamanya dalam sistem kesehatan haji berikutnya berikutnya Terima kasih.